Kenapa sih saya pindah? Boleh sedikit cerita boleh ya? Jadi saya dulu itu kan pindahnya kan begini. Saya dulu TK-nya disini, di Surabaya. TK Katolik, Kristus Raja. SD-nya SD Katolik, Santo Yanus Gabriel. SMP-nya SMP Katolik, Santo Stanislos. SMA-nya SMA Katolik, Santa Maria. Sekolah Pastur tingkat menang Katolik, Santo Vincentius Apaulu. Harusnya dua tahun, setahun selesai. Jadi mohon maaf kalau rotut cerdas saya. Kemudian gak ditaruh di umat saya, gak ditaruh di gereja. Tapi karena saya dua tahun bisa selesai tahun, saya diteruskan sama keuskupan Surabaya untuk sekolah lagi. Nah maka saya sekolah lagi, ngambil di STFT, Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi, di Santo Gilfani. Itu 10 semester, harusnya 5 tahun. Saya selesai 3 tahun. Untuk kedua kalinya saya mohon maaf kalau saya rotut cerdas ya. Jadi saya gak digambilkan ke umat. Langsung sekolah STFT-nya. Yang 5 tahun cuma 3 tahun saya. Kemudian karena lulus, gak ditaruh di gereja saya. Jadi sebetulnya keliru nulis saya mantan misionaris. Karena saya belum turun ke umat. Tapi kalau mantan pastur ya, karena sudah dilantik jadi pastur. Jadi harusnya keliru. Kalau nulis saya jangan mantan misionaris, salah nanti. Bisa dikritik sama mereka. Mantan pastur saya ya, itu benar. Karena saya belum turun ke umat. Begitu saya lulus 3 tahun itu, Jadi tidak 5 tahun, saya langsung dikirim ke Fatikan rumah. Saya ambil Magister Teologi di sana. Nah, harusnya 3 tahun. Saya selesai 1,5 tahun. Untuk ketiga kalinya, saya mohon maaf kalau saya cerdas. Nah, kecerdasan saya ini terjawab. Kenapa saya begitu cerdas? Terjawabnya waktu saya masuk Islam. Kenapa? Karena Allah. Karena waktu saya di SMA Santa Maria, saya tidak pintar-pintar amat kok. Malah, hampir dikata, nilainya tidak terlalu baik. Karena apa? Waktu itu saya 8 orang satu kelas yang laki-laki. Santa Maria itu perempuan semua itu. Satu kelas 30 itu perempuan. Lakinya cuma 8 lah. Jadi satu orang bisa dapat 3 gitu. Nah, pada waktu ujian. Antum tahu enggak? Roknya anak-anak Santa Maria. Ini loh, sepanjang 5 juta kuasa ini roknya. Jadi roknya anak Santa Maria segini ini. Ini roknya dia. Jadi roknya segini ini. Nah, kalau dia duduk ujian. Kalau roknya naik. Itu keluar fisika, kimia, biologi, ada semua. Jadi waktu jarak ujian itu saya cuma lihat rumus-rumus doang. Makanya enggak lulus, enggak baik-baik saya nilainya ya. Ini nilai saya baik itu setelah saya sekolah laki-laki semua itu. Baru baik. Saya dapat IP itu mulai di menengah sampai di magisternya itu rata-rata empat. IP-nya. Tapi sampai tanah air. Waktu saya bawa ke... Saya pernah juga bekerja di TVVC ya. Di stasiun televisi milik negara. Itu saya bawa ijazah itu. Katanya bagian... Apa? Kepegawaian TVRI Pusat itu bilangnya. Ini ijazah apa itu? Apa ini? Apa ini di truk anunika? Terus apa ini? Ini enggak kanggu. Ini nanti TVRI katanya. Kamu sekolah mana kemarin? Masya Allah. Jadi aku sekolah samun wakil ini enggak dikanggu sama negara Indonesia. Jadi saya waktu masalah TVRI suruh cari ijazah umum. Maka saya gimana caranya sekolah sambil kerja? Ya sudah saya di Itats. Jadi saya insinyur saya tenis school dari Itats. Jadi saya sekolah lagi. Sekolah mana? Oh cepet banget. Ya maklumai. Bini-bini papat. Ya cepet. Pokoknya nemui jasa. Sudah selesai. Makanya saya perlu disingkat sekolah di Itats itu. Enggak banyak orang terkenal saya di Itats. Kecuali yang pernah saya marahi. Karena LLM ini mantan komandan resimen mahasiswa. Gue aja ya. Saya juga mantan Cak Surabaya. Tahun 89. Katanya dulu gue wanteng dulu. Sekarang kumisnya sudah kena relen. Cinggotnya yang mengalami perpanjangan. Nah kemudian. Kenapa saya masuk Islam? Ketika di Fatikan Roma itu kami belajar. Dan lucunya apa? Perpustakaan Fatikan Roma. Itu punya Al-Quran 52 bahasa. Termasuk terjemahan bahasa Jawa. Lepulang ke Indonesia. Golek Quran terjemahan bahasa Jawa. Malah gak ada. Tapi waktu saya pulang. Gak ada di Indonesia. Lepulang bingung saya ini. Jadi mereka punya. Itu yang buat Yohanes Paulus II. Yang buat perpustakaan Islam. Jadi di ruang tempat kami di St. Peter's itu. Kami ada perpustakaan. Yang isinya Islam tokful. Di sana hadith itu ada 36 kitab. Dan hadith suhai ternyata 36 kitab. Hadith mauduk. Tidak diterima di Fatikan. Hebat gak? Tapi kalau ngomong bu Islam gak gelem. Hiran saya. Nah kenapa mereka itu kalau gak mau pindah itu lah. Padahal ayatnya jelas. Saya melakukan dua penelitian. Yang pertama karena akidah. Yang kedua karena hubutunya. Menurut akidah begini. Allah itu kalau kita gak kebacut. Dan ditutup. Tapi kalau kita sudah kebacut benar. Kufur terhadap nikmat Allah ini. Maka ditutup. Maka hati-hati dengan surat ketujuh. Ayat 178. Jangan sampai kita dicap seperti itu. Lahum kulubu layafkohu nabiha. Walahum ayunula yubesiru nabiha. Walahum adanula yasmaun nabiha. Jangan sampai hati kita ini sudah tidak lagi bisa memahami ayat Allah. Mata kita gak bisa lagi melihat kehakungan Allah. Telinga kita gak bisa lagi mendengar ayat Allah. Kalau sudah seperti ini. Masya Allah. Ini tempatnya neraka. Dan sesat melebihi hewan. Oleh karena itu. Mereka gak akan mungkin mau pindah. Karena apa? Hubud dunia. Bayangin aja. Di Matthew 16.4. Maka mereka mendapatkan 10 persennya. Seper sepuluh dari harita kekayaan. Itu kan luar biasa. Makanya suruh pindah. Nggak mau. Kenyamanannya banyak. Contoh ya. Ini contoh. Kalau namanya pendeta. Mau ceramah atau khutbah. Sehari sebelumnya ditelepon. Bapak pendeta. Ya besok khutbah. Dimana? Di Purimas. Kami jemput. Dua jam sebelumnya. Nah itu kalau pendeta. Kalau ustad. Ustad jangan lupa ya besok ya. Bisa berangkat sendiri ya. Gitu. Gak apa-apa. Tentang. 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 Saya masih bisa berangkat sendiri. Ini cuma contoh. Cuma contoh. Lagian. Kalau pendeta dijemput pakai mobil kan. Naik pajiru ini. Tanya dia. Mobil apa ini? Pajiru pendeta. Enak sekali. Paling lama. Satu semester. 6 bulan. Mobil yang dia bilang enak. Atas dasar laporan yang jemput. Itu sampai ke Dewan Gereja Indonesia. Dewan Gereja Internasional. Ke Fatikan Roma. 6 bulan mobil itu sudah ada. Gimana mau enggak dinikmati. Enak bubukan mereka. Luar biasa. Untuk keluar rugi. Hubudunya. Nah kalau. Ustaz. Sama-sama pajirunya ini yang jemput ini. Nurul Hayat lagi yang jemput. Wah. Main apa ini? Pajiru Ustaz. Enak. Enak Ustaz. Iya. Makanya kalau punya duit beli Ustaz. Itu kalau. Tapi apa arti itu semua? Kalau amalan kita gak diterima. Itu ada di situ. Coba Antom lihat di situ. Di surat 14 ayat 18. Kalau sampai. Ini ditolak sama Allah. Mau apa? Masaluladina kafaru birobihim. Akmalahum karna distadat bihiriu fiyaumil asif. Layak diru nami mengkasebualasain. Ada itu? Surat 14. Ibrahim ayat 18. Kalau sudah mengingkari bahwa Allah itu Tuhannya. Maka amalan sehebat apapun. Tidak diterima sama Allah. Bagaikan debu yang ditiup angin saat bertiup angin pada hari yang kencang. Layak diru nami mengkasebualasain. Amal kebaikannya tidak bisa diterima. Sudah. Kalau sudah mau hasil itu mau apa? Lihat saya daripada amalan saya gak diterima. Oh iya ini satu catatan ya. Saya keluar pastur. Itu bukan karena kawin. Sorry Joe. Ini penekanan ini. Saya paling manggal diomong-omong berganti kawin. Oh sorry Joe. Bener. Maaf ini ya. Ini buat sini Tok. Saya 35 tahun cuma buat pipis Tok. Bener saya. Saya paling manggal kalau diomong. Alah paling Pak banguniku mentumur gue pengen kawin. Sorry Joe. Saya keluar itu karena dinulislam. Jadi kenapa saya keluar? Satu. Kalau saya teruskan jadi pastur. Amalan saya gak diterima. Disebutkan dalam surat 14 Ibrahim ayat 18. Amalan saya bagikan debu. Yang kedua. Kalau saya mati. Masuk neraka itu. Yang buka Quran. Yang buka Quran. Buka surat kelima ayat ke-72. Sangat kafirlah orang yang mengatakan bahwa Isa Ibn Maryamah ilahi. Sementara Isa juga mengatakan apa? Kola. Wata'budun robbanna warrobakum. Tapi sembana Allah. Tuhanmu dan Tuhanku. Itu masuk neraka itu. Diharamkan surga. Dan lagi Allah katakan juga di surat ke-2 ayat 257. Pada diri saya waktu itu. Walladina kafaru awliahumu tohutu yurijunahum minanur ila tudumat. Ula'ika ashabun narihum fiyah khalidun. Orang kafir itu penolongnya setan. Yang bawa dari terang ke gelap. Ula'ika ashabun narihum fiyah khalidun. Maka dia penghuni neraka kekal di dalamnya. Nah kalau saya teruskan berarti amalan saya gak diterima. Mati masuk neraka. Hidup gak punya apa-apa. Kan gak kawin. Saya pikir oripis senang dunia kok cembret tenang aku. Saya keluar. Tapi bukan karena kawin. Sorry Joe. Itu lah. Jadi saya karena dinulis Islam. Saya keluar itu. Begitu saya keluar. Lama saya gak kawin-kawin. Ditegur sama teman-teman. Teman-teman muslim. Yang sudah siar dakwah. Saya belum waktu itu. Kedang kawin. Sudah bukan pastor. Kenapa? Gak kawin gak apa-apa. Apa-apa katanya. Saya dibacakan. Rauhahu Abu Daud. Bayi Haki. Anasid dan Timit. Dari Aisyah R.A. Rasulullah mengatakan begini. An nikahu min sunati. Falaiya malbi sunati falai samini. Nikah itu sunahku. Siapa yang tidak menjalankan sunahku. Bukan golonganku. Wih. Saya kadung cinta Allah. Cinta Quran. Cinta Rasul. Dibilang bukan golongannya. Bingung saya. Pas di kantor TVRI. Ada seorang wanita sedang sutik. Habis sutik acara. Saya datengi. Mbak. Sudah punya suami. Belum. Sudah punya pacar. Belum. Agamanya Islam. Mau jadi istri saya. Wih. Dia langsung bilang sama temannya. Mendembenyar situin. Lagi kenal ngajak kawin. Tapi Alhamdulillah sekarang jadi istri saya. Dan kenapa dia saya pilih? Saya kasiat. Karena apa? Waktu itu saya temukan dia. Pakai segini sama segini. Saya bilang ini harus diselamatkan. Daripada diselamatkan orang lain. Saya selamatkan sendiri. Sekarang jil bapaknya sehar hijau. Bener. Saya pikir dia itu kurang bahan. Atau penjahitnya yang bodoh. Masa segini sama segini. Saya bilang ini harus diselamatkan. Daripada orang lain. Saya selamatkan sendiri. Langsung saya selamatkan. Jadi dia bilang sama temannya. Mendembenyar. Dan langsung ejak nikah. Tapi akhirnya Alhamdulillah. Sekarang jadi ibu dari anak-anak saya. Dan ternyata bukan Islam. Bujui ternyata. Ternyata dia agamanya pedang, keris, payung, sama tombak. Iya bener. Jadi kejauhan ternyata istri saya itu. Sekarang aja pinter dia. Dulu itu. Masya Allah. Jadi saya kalau. Jadi saya sama dia cuma tiga minggu prosesnya. Langsung nikah. Karena Islam gak boleh punya pacaran. Yang ada taruf. Begitu menikah saya masih ke rumahnya. Saya kaget. Apa yang terjadi di rumahnya? Nah ini. Ini kalau hijrah belum sepenuhnya. Maka ada piring isinya jajan. Ada lima macem. Jajan pasar. Ada teh. Ada kopi. Saya tanya buat apa? Ini bapak biasanya pasang. Untuk apa? Untuk mbah buyut. Untuk mbah mbah sama untuk ibu. Ibunya sudah meninggal ya. Saya bilang. Ini gak butuh segini. Ini bapakmu buyutmu. Ini butuh doa-doa kalian. Saya bilang. Saya tanya ke pembantu. Baru. Baru. Saya makan. Habis saya makan. Bapak datang. Mertua. Alhamdulillah. Rubil ngalamin. Gak tau ngalamin apa. Wish nte. Di dahar bayi. Buyut teh ya nih. Lah ini. Membuat. Pembantu takut. Ya dia bilang apa adanya. Ngapun ten bapak. Sing dahar mas bangun katanya. Hah? Bangun. Dan saya dipanggil. Saya datang. Dalam bapak. Saya bilang. Ini bapak siapa bapak makan. Dalam. Kok mau bapak makan. Saya tanya. Kan gini apa. Ini kalau gue buyut teh. Gue bayi. Gue ibu nih. Kok bapak tau. Wish kulina nih. Aduh. Mau dibantah gak boleh kan. Boleh gak bantah orang tua. Lihat surat 4 ayat 36. Lihat surat 17 ayat 23. Lihat surat 31 ayat 13. Habis perintah Allah. Wa'budulloh. Walatusrikubisai'aw. Selalu diikuti apa. Wabil walidaini. Iksanah. Jadi kita gak boleh bantah. Harus diam. Tapi dengan. Maudatul hasanah. Harus dengan. Bil hikmah. Wa'udatul hasanah. Itu surat 16 ayat 125. Caranya begitu. Nah kemudian. Saya gimana caranya. Supaya menyadarkan ini. Ya sudah. Setiap kali pasang saya makan. Kalau datang. Alhamdulillah. Robil ngalamin. Entek mana. Panggil lagi. Ini apa saya makan. Pembantunya ngomong. Di darpa bangun maling. Saya dipanggil. Bangun. Datang lagi saya. Dia tanya. Ini apa saya makan. Dalam. Lekang ini apa-apa. Ini ngomong gue mbah. Gue buyut. Saya jawabannya apa. Kok bapak perso. Wis ini kulina nih. Saya jawab gini. Bapak kan gak tahu tau. Bapak perso tau. Kenapa. Tadi malam itu ibu. Mbah buyut. Mbah. Mbah kakakung. Semua. Itu nemui saya. Terus. Ya apa. Gitu kan. Dia bilang sama saya. Kalau mulai besok. Tidak kesini lagi. Makanya saya makani. Osko. Ketanya gitu. Jadi bapak. Mbah putih saya. Tidak berani pasang. Kalau ada saya. Apa. Water di badok mantu nih. Tapi kalau saya tidak ada. Pasang naneh. Gitu lah. Ini harus pelan-pelan. Termasuk ke bapak ibu saya. Bapak ibu saya juga harus pelan-pelan ini. Karena bapak ibu saya sampai detik ini. Bapak saya 85. Masih sugeng. Ibu saya 80. Itu juga. Belum mau masih Islam. Susah. Kalau sudah saya petek dengan keras. Merasa tersudut. Marah. Langsung gini. Wish. Meneng. Meneng. Kueku uyuhku. Ngerti opo. Maaf. Bahasanya begitu. Diam saya. Minta tolong ustad lain. Ustaz. Tolong dewangi dong. Bapak ibu saya sadarkan. Dibantu. Apa kata ustad lain. Yang ahli alkitab sampean. Kok minta tolong kami. Ya. Sejujurnya jadi. Gak bisa kalau saya. Kenapa gak bisa. Kenai uyuh. Saya bilang. Gak percaya pernah. Kenai uyuh. Jadi kalau saya sudah gak bisa. Kalau sudah marah itu. Meneng. Uyuhku. Ngerti opo. Gak bisa ngomong saya. Mau teruskan gak bisa. Karena apa. Firman Allah kita gak boleh kasar sama mereka. Jangankan itu kata uf. Saja gak boleh itu. Lihat itu. Surat Al-Isra. Ayat 24. Jadi jangan mengatakan uf. Tapi itu apa. Kolan kariman. Biyihima. Berkatlah yang baik pada keduanya. Ini gak boleh kita. Makanya. Saya minta tolong ustad lain. Dan mereka susah. Ah. Ngerti alkitab sampean. Kok minta tolong kita. Gak bisa kalau saya. Kenapa. Karena uyuh. Gak percaya. Jadi oleh karena itu. Maka. Sampai hari ini. Bapak ibu saya belum. Saya empat sodara. Albertus. Bernadette. Christian saya. Ini nama saya dulu Christian. Christian. Kemudian Durutia. Saya masuk Islam itu. Albertus saya serang duluan. Alhamdulillah. Albertus. Beserta istri. Dan anak-anaknya masuk Islam. Hari itu juga. Nama Albertus saya ganti. Ahmad. Tetap ah. Kemudian. Berikutnya Bernadette. Bagaimana cara menyerangnya. Pakai surat 16 ayat 125 itu. Jadi Antum juga boleh itu. Serang mereka pakai surat 16 ayat 125. Kemudian. Saya serang Bernadette. Subhanallah. La haula wa la kuwata ila bila biisnillah. Bernadette beserta suami dan anak-anaknya. Masuk Islam. Allahu Akbar. Bernadette-nya tak ganti. Bilkis. Tetap B. Saya sendiri Christian. Jadi Haris. Pakai CH. Kemudian adik saya Durutia. Jadi di Bahabis. Saya sudah dapat empat. Suami, suami, keluarga. Plus teman-teman yang lain. Panjendengan sudah dapat berapa? Duh kok ketawa? Lihat surat 12. Yusuf ayat 108. Itu ada perintah Allah. Nanti jenis diminta itu. Kul hadisabilia adu ila Allah. Alapas suratin wa'ana wa taba'ani. Wa subhanallah wa ma'anamin al-musrikin. Kita diperintahkan oleh Allah. Menyampaikan ini. Jadi kalau mau hijrah totalitas. Sampaikan juga nikmat ini kepada yang lain. Ini perintah Allah. Surat Yusuf. Ayat 108. Sebab kalau kita tidak menyantarkan seperti itu. Nanti kita ditagih sama Allah. Maka totalitas hijrah sepenuh hati ini. Dengan mengajak yang lain. Surga ini milik siapa? Milik Allah. Untuk siapa? Untuk? Kok takut saya jawab? Ngomong untuk orang Islam itu kok takut? Untuk siapa? Untuk orang Islam. Betul. Umat lain. Kok nyimut? Yang bilang Allah. Coba buka sekarang Qur'annya. Surat 9. Ayat 111. Apa firman Allah itu? Inna lo hashtara minal mu'mina anfusakum wa ambalahum bi'analah humul jannah. Ini janji Allah ini. Sesungguhnya aku Allah hanya membeli diri, jiwa, dan harta orang mu'min. Orang mu'min itu siapa? Orang Islam. Di mana kata-kata itu Allah? Di surat 310. Bahwa orang mu'min itu orang Islam. Jadi yang tidak Islam tidak disebut mu'min sama Allah. Kemudian lo katakan apa? Allah hanya membeli diri, jiwa, harta untuk diberikan surga. Berarti surga untuk siapa? Nah. Takut. Jawab kita cukup takut. Untuk kita yang Muslim. Nah saya kalau katakan ini. Sering saudara-saudara saya yang belum pindah. Termasuk yang di sana itu sekarang. Mesti ngomong gini. Gak ngono pak bangun. Surga itu dewe-dewi. Surga ini sampai yang dewe. Kaminya sendiri. Tapi tak jawab. Developermu gak dipayu. Gak bisa bangun. Gak ada kapling misalnya. Kaplingnya cuma buat kami. Nah gimana caranya ngajak mereka. Supaya mereka tuh bisa masuk Islam. Kasih renungan yang gampang. Renungannya gini. Jangan punya kos-kosan. Gak. Punya rumah. Kamarnya banyak. Saya koskan. Oke. Sebagai pemilik rumah kos. Punya aturan gak? Contoh. Tidak boleh pulang larut malam. Ya. Gak boleh bawa narkoba. Minuman keras. Gak boleh bawa lain jenis masuk kamar. Dan sebagainya banyak kan. Kira-kira saya tanya. Kalau misalnya yang kos di rumahmu melanggar. Apa pendapatmu? Saya tanya gitu kepada yang nasran itu. Ketua saudara saya yang belum pindah. Ya dia bilang. Oh ya tak. Usir soko kos-kosanku. Takkan golek kos-kosan dia. Dia bilang gitu. Saya bilang. Jani podo. Dunia itu gak bisa apa? Punya Tuhan. Ya. Tengok Allah lah. Saya bilang. Ya. Yang punya aturan siapa? Allah. Neku itu gak isu melok aturan Allah. Kudunya gue gulik dunia lain. Isu gue gulik dunia lain. Gampang kok ngajaknya. Jadi ini coba. Jangan praktekkan tips-tips seperti saya ini. Mikir itu di desa. Iya ya. Nah isu gulik dunia lain gak apa-apa gitu. Selama kamu gak bisa cari dunia lain. Manuto. Dan beritahu dia. Islam ini indah. Kenapa Islam indah? Islam jaminan surga. Jadi Islam jaminan surga. Nah oleh karena itu. Maka sampai karena ini. Kepada seluruh dunia. Jadi di mana itu punya tugas menyampaikan kepada siapa? Kepada Cide, Cinga, Kokli, Kokliang, Cece, Meme. Itu harus sampaikan. Termasuk Franciscus, Vincentius, Wadus, Ekliru. Robertus. Saya tuh kalau nyebut nama-nama sana tuh. Iya. Karena gini. Saya waktu buka Quran pertama dulu. Saya bisa jaduh cinta. Kenapa? Saya dipanggil sama Allah waktu belajar Quran. Dengan panggilan. Ya Ayuhan Nas. Kadang saya dipanggil. Ya Ayuhaladina Amanu. Masya Allah. Al-Quran itu. Nah kalau saya buka kitab saya lagi yang lama. Injil saya. Dipanggil saya sama Tuhan saya. Wahai anak-anak domba yang hilang. Untung kalau kamu ini mbe. Kadang dipanggil anak domba yang sesat bareng. Terus saya mikir kok tuh gak lewat dos. Gini aku nang gini. Makanya saya terus pindah. Jadi saya pindah bukan karena kawin. Aku paling mau angkelat dengan pukul kawin itu. Saya pindah karena dinilislam.